selamat berjumpa lagi dengan liputan dari The Trans Pelabuhan hari ini sandar KM Niki Sejahtera sandar di Pelabuhan Trisak di Banjarmasin kapal ini berasal dari Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya muatan sepertinya penuh karena beberapa hari tidak ada kapal yang berangkat dari Surabaya karena cuaca buruk gelombang tinggi beberapa kapal putar balik ke Surabaya setelah beberapa saat berangkat karena cuaca yang tidak mendukung saat ini sedang proses tambat tali merapat di dermaga 200 Pelabuhan Trisak di Banjarmasin saat ini Ramdo sudah terbuka kondisi pelabuhan saat ini air sedang menuju ke arah surut penumpang sudah murai keluar dari dalam kapal ay 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Basarnas, dari TNI, KSOP karantina juga ada dari karantina terpantau muatan truk sangat penuh karena beberapa hari tidak ada kapal yang sandar di Pelabuhan Teresakti Banjarmasin truk mulai keluar dari dalam kapal truk pertama yang keluar situasi pelabuhan saat ini lumayan terpantau ramai muatan truk terbalik muatannya karena cuaca atau kondisi di laut cuacanya buruk lombangnya lumayan besar jadi karena terlalu kuatnya goyangan lombak jadi mengakibatkan muatan truk jatuh dari ikatannya ikatannya kurang kuat ini sedangkan truk-truk yang lain masih kondisi normal tidak ada masalah truk dengan muatan sayur kembali keluar truk dengan muatan kondisi kembali keluar truk muatan kapal muatan muatan kesejahtera sangat cool kembali bersiap-siap keluar truk dari dalam kapal lagi persiapan masih mengatur agar mudah keluarnya kembali diperkirakan diperkirakan waktu bongkar memakan waktu 2 jam kurang lebih kemudian dilanjutkan muat kembali untuk segera berangkat ke Surabaya terima oke diperkirakan diperkirakan